yo 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 what's up guys hello 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 oke setelah sekian lama kita tidak mengikuti turnamen kali ini tim serpeng city fc akan mengikuti turnamen pertamanya pas ke ppkm ya ini adalah anak-anak u10 dan ada juga anak-anak u8 nanti yang akan mengikuti turnamen ini turnamen apa sih dimana sih ini adalah ET turnamen ET itu kalau tidak salah merek apparel ya tapi mereka juga event-event sepak bola terutama anak-anak tuh mereka sering ngadain di wilayah Bogor Raya ini nah kebetulan Bogor Raya ini kita berada di lapangan Bu Pertah Cibubur ya ya kita akan satu harian pastinya karena banyak tim yang join di event kali ini ya dimana terpengsitif berada di grup A kita akan coba lihat sebentar ada Akademi Persib Bogor lalu di grup B ada IDF Laliga Tunas Muda lalu ada Bintang TFGA sama Maisa Putih di grup C ada Maisa Merah, Bayangkara, TGP, Baggen 91, Persigawa DKI dan lain-lain sampai ke grup G ya jadi ada tujuh grup ya dimana serpeng city fc berada di grup A ini ya bersama Wiradika Soccer, Serpeng City, Persijal dan Akademi Persib Bogor ya nah itu yang akan dihadapi oleh anak-anak Serpeng City FC sebentar lagi dan ini ada jatuh pertandingannya dari jam 7 sampai selesai nanti ya oke yang pasti pertandingan nantinya akan banyak sekali dan pasti akan seru sekali teman-teman ikuti terus dan saksikan bagaimana perjualan anak Serpeng City FC di IT Tournament First Anniversary kali ini mari kita menuju pertandingan yang pertama see you guys oke sekarang kita akan melihat fasilitas pertandingan untuk hari ini ya tadi seleksi udah sempat lihat sekilas bagus sekali ya papangannya ada 4 atau 5 oke ini dia teman-teman lihat ya suasana di sekitar tempat pertandingan dimana arena ini dikelilingi oleh banyak sekali pohon walaupun cahaya matahari sangat trik teman-teman lihat tuh ih gitu ya panas ya tapi suasana ini membuat hati nyaman kenapa? bisa berteduh gitu kalau kepanasan dan kondisi lapangan bisa teman-teman lihat sangat bagus ya lapangan dipenuhi dengan rumput jadi layak banget untuk melakukan turnamen atau pertandingan sepak bola buat anak-anak ya seharusnya minimal standar turnamen anak-anak Indonesia dan kelihatan sekali bahwasannya karena memang ini I.O. nya memang spesialis penyelenggara sepak bola untuk anak-anak mereka telah mempersiapkan ini dengan sangat baik ya tidak hanya dari pemilihan lapangan yang layak pakai mereka juga mempersiapkan gawang yang seragam bentuknya dengan jaring yang lengkap warna-warni garis lapangan juga yang udah dicat dengan rapi tebal dan jelas kelihatan serta bendera pojok juga yang cukup baik ya sehingga ini memberikan ini merupakan perangkat untuk pertandingan yang sangat-sangat bagus tampak di tengah lapangan juga kalau kita zoom itu panitia telah bersiap-siap bersama tim wasit yang akan memimpin pertandingan sampai satu hari full hari ini semoga mereka bisa diberikan kesehatan kemampuan untuk melakoni atau memimpin pertandingan dengan adil dan menjadi apa namanya penentu nanti buat kemenangan tim-tim yang sedang bertanding nampak di kejauhan beberapa tim sudah melakukan pemanasan juga ya dan ini adalah anak-anak serpong CTFC U8 kecil-kecil lima timut ya kan mereka mungkin untuk U8 baru ini terutama pemain pertama mereka yang resmi U8 oke teman-teman lapangan sudah siap pemain sudah siap orang tua sudah siap supporter sudah siap kameramen sudah siap semua sudah siap mari kita saksikan pertandingannya kita jalani hari ini dengan penuh semangat dan semoga serpong CT diberikan hasil yang terbaik see you guys baiklah kita akan menyaksikan pertandingan pertama serpong CTFC U10 melawan siapa lawannya tadi ini lupa bentar kita cek dulu teman-teman ya kita akan dari sini saja sudah kelihatan semoga serpong CT bisa bermain dengan cantik hari ini mereka melawan Wiradika Soccer ya Wiradika Soccer dapat di lapangan ada Obama ada Aldo ada Martel ada Kareka ada Raska ada Zidane ada Alejandro sudah dimulai kita akan zoom asik Obama eh Martel masih ada Aldo disana Aldo mencari teman dia kepada Kareka Kareka di kanan bagus sekali Kareka Zidane coba angkat bolanya ke depan ada Obama Obama usah melewati satu pemain dari Wiradika ke dalam untuk serpong CT nah yang sekali tadi Marvin coba tenang ke gawang langsung ada Raska dan gol tidak tidak gol menyentuh tidak berada masih berada bolanya masih keluar lagi itu guys teman-teman semua sangat bagus tadi peluang dari Raska sebenarnya sayang saja tadi bola setelah mengenai tiang tidak sedalur tapi malah keluar lagi tenang-teman gawang saja untuk Wiradika Martel Martel Aldo disana Aldo kepada Zidane Zidane lihat Kareka dia Kareka berusaha bawa bola gojek 1-2 pemain Kareka bagus sekali Martel Martel pada Zidane Zidane coba angkat bagus sekali di kotak penalti apa yang terjadi ada Obama disana bawa keeper Obama dan aduh sayang sekali sebagai peluang yang sangat bagus tadi seadanya bola bisa disambar oleh Raska sedikit saja tadi ngeleset telat sedikit saja tadi Raska asik nih kita pakai payung ya kan kelihatan payung lagi sih kan Martel berusaha merugut bola dia ada Aldo ada Obama Obama pasti kepada Marvel kosong Marvel tengah ke Gawang madu masih dapat diamankan oleh penjaga Gawang cukup bagus sejauh ini permainan anak serpoksidi mereka mengurungan anak Wiradika setengah lapangan semoga mereka bisa segera mendapatkan gol untuk dapat bermain lebih tenang lagi Kareka berusaha merugut bola dia Kareka masih Kareka coba angkat ke tengah ada Aldo disana sayang sekali Marvel ada Aldo Aldo kepada Zidane Zidane kepada Saha yang direbut serangan balik kali ini dari Wiradika masih ada Zidane Zidane pada Marvel Marvel cari teman pada Aldo dia Aldo mencoba cari Obama dia Obama mencoba sesek kiri dia pasti kepada Marvel kepada Obama lagi Obama di sesek kiri coba angkat bolanya apa yang terjadi dan waduh woy gol ya luar biasa luar biasa ternyata kok bisa lolos gitu bolanya ternyata gol tadi tendangan Obama dari jisi kiri 1-0 Serbong City unggul atas Wiradika Serbong City bermain dengan kostum andalannya merah hitam dan Wiradika dengan biru 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 muda biru tua pertandingan dilanjutkan Wiradika berusaha membangun serangan dari tengah tapi dari Marvel kepada rasker kepada Obama bagus sekali Obama Obama masih Obama di jikgal tadi Obama tendangan sudut saja untuk anak-anak Serbong City tendangan sudut kali ini Obama akan coba oh oh iya tenang sudut kareka kareka kepada Obama Obama coba angkat kembali tendangan sudut tadi setelah tendangan dari Obama dapat dipepis oleh penjaga gawang lemparan ke dalam untuk Wiradika ternyata sudah dilakukan Obama coba angkat lagi ke tengah dia ada kareka di sana apa yang terjadi sepertinya bola sudah terlanjut meninggalkan lapangan sehingga lemparan ke dalam saja kembali untuk Wiradika sudah 5 menit pertandingan ini berlangsung Wiradika lemparan ke dalam dijegal oleh Obama tadi ada Raska di sana Raska maksudnya pada Obama tapi terlalu pendek tadi masih ada Marvel masih ada Aldo di sana mengejar dia anak Wiradika berusaha membangun serangan 3 orang Wiradika menghadapi 1 orang Aldo pelanggaran tadi Aldo tidak sengaja Aldo melanggar pemain Wiradika sehingga tendangan bebas di pot yang sangat strategis Alejandro siap-siap untuk menahan semoga Alejandro dapat menahan tendangan yang baik ada Obama jadi tembok Marvel dan Aldo apakah bisa menjadi gol bagus bagus dapat dihalo oleh Zidane tadi tendangan bebas dari Wiradika paling ke dalam saja sudah dihalo dilakukan ada kembali tendang gawang hampir saja berbahaya tadi untuk saja tadi Alejandro bisa dengan sigap membaca arah bola sehingga bola tidak berbahaya dan tidak mengancam gawang Alejandro tadi tendangan sudut untuk anak Wiradika yang angkat bolanya ke tengah Marvel berusaha serangan balik kali ini anak terpositif menyerang dari sisi bagus sekali Marvel terlepas Marvel apakah bisa menjadi gol Marvel sendirian dia ke gawang aduh apa yang terjadi sayang sekali Marvel sudah one on one face to face sama penjaga gawang tapi dia tidak tenang dengan kaki kirinya jadi blessing saja santai mungkin bisa beda hasilnya tapi itulah sepak bola teman-teman kadang apapun bisa terjadi tenang penting tetap bisa tenang Marvel lihat kareka dia pasti kekiri pada Obama maksudnya tapi dapat di block oleh anak-anak Wiradika Marvel kembali kepada kareka kareka menguasai bola kareka tenang ke gawang masih dapat di block oleh penjaga kareka dan gol go 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 menetrosi kareka di sisi kanan tadi tidak dapat dibendung oleh back dari Wiradika dan penjaga gawang terpaksa harus kembali ngungkut bolanya dari gawang 2-0 serpong city fc tunggol atas Wiradika sopan semoga tidak ada hal-hal yang serius karena penjaga gawang dari Wiradika tampak sedih cindera semoga terlihat saja puji Tuhan semoga dia baik-baik saja ya kita mulai pertandingan kembali lemparan ke dalam untuk serpong city sepertinya Aldo atau oba dengan melempar ke dalam Aldo sayang sekali lemparan Aldo diulang karena salah terlalu berubah arah bagus Aldo ke depan dia kakinya ngangkat Aldo sayang sekali dua kesalahan yang juga penol Aldo tadi sehingga tukar lemparan ke dalam anak Wiradika kali ini akan mencoba lemparan ke dalam bagus Obama ada pemurut bola Marvel ada Raska di sana Raska dapat dihalo oleh anak Wiradika lemparan serpong sini ada Aldo ada Zidane pemain kompang hari ini mereka kakinya kakinya berhasil menghentikan bola sayang sekali tidak berhasil terlepas tadi terlalu kencang seperti ini tadi umpan dari Marvel orang kenala masih untuk Wiradika ada Zidane ada ada Aldo harus diulang kembali sekarang ke dalam masih turun anak Wiradika dapat dihalau tadi oleh Kareka ada Revaldo sepertinya masuk bagus sekali Marvel Marvel kepada Obama bagus sekali Obama Obama ada Aldo di sana sayang sekali Aldo kembali ke dalam untuk Wiradika berakhir sudah pertandingan babak yang pertama kita akan menuju babak yang kedua sesaat lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Kamu ngelawan siapa? Baik, kita keputusan pertandingan babak yang kedua Ternyobak yang kedua ini Ada Keanu, ada Revaldo, ada Martel Ada Kareka, ada Zidane Masih ada Aldo Ada Alejandro Kareka mau ngasih bola Isi kanan dia Dapat di Dua koles Satu pemenang Marti, kaya sangat tinggi Ini Wiradika Wiradika atau Mahardika Wiradika Keanu Cari teman dia Bagus sekali dari usaha dari Zidane sebenarnya Ada Zidane Ada Kareka Kareka bawa bola di sisi kanan Masih kepada Revaldo Maksudnya sayang Kurang pas tadi Lemperan ke dalam untuk Sir Fox City Kareka kepada Zidane Zidane coba angkat bolanya jauh ke depan Ada Revaldo disana Pelanggaran tadi ke Keanu Kendangan bebas Untuk anak-anak Sir Fox City Di posisi yang sangat cantik Apakah akan dapat dimanfaatkan dengan baik Oleh anak-anak Sir Fox City Kita saksikan Langsung aja Langsung gagal tadi tendangan bebas dari anak-anak Serpong City sekarang kali ini kareka pada martel ada ras dan Zidane masih ada kareka kareka mulai sisi kanan dia Zidane terlepas dari bolanya Aldo kepada Zidane masih anak-anak Serpong City mengasih bola ada kareka di sana Zidane masih tengah-tenang dia kepada kareka kareka ketengah dia kepada Keanu sayang sekali tadi orang pas arahnya pada Zidane direbut bolanya tadi Zidane Aldo Aldo masih kepada Revaldo Aldo langsung kegawang dapat mengenai badan dari anak-anak Wiradika tadi kareka masih sisi kanan dikawal dua orang dia Zidane cuma angkat ketengah kepada Revaldo ada Keanu terlepas Keanu di kotak penalti terjatuh dia tadi anak-anak versi Wiradika berhasil menamankan bola tendangan lemparan kedalam saja maksudnya untuk Wiradika lemparan kedalam serpong City kali ini Aldo cari teman dia terlalu tinggal pada Revaldo maksudnya ada kareka juga disana ada Keanu Aldo langsung kegawang masih terlalu tinggi tendangan gawang saja untuk Wiradika di 4 menit babak yang kedua ini Dapat debutan Revaldo tadi tapi saya masih terlalu jauh dari jangkauan Revaldo Keanu berkutat dengan dua pemain dari Wiradika Zidane menyusur ke ada Revaldo disana Revaldo langsung syuting dia maksudnya Zidane mencari teman tenang saja anak-anak serpong City mereka main dari kaki ke kaki bagus dari Fatlan Fatlan pasi kepada Revaldo 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 pasi kembali kepada Zidane Coba angkat ke tengah penjaga gawang ada Keanu ada siapa itu Aldo Aldo ke gawang belum berbahaya mengurung anak-anak Wiradika tim terpong City FC 10 kali ini Revaldo menyusur dia sendiri lihat gocek kanan dia Cukup bagus ini sebenarnya visi dari Revaldo cuman kurang tepat saja tadi penempatan bolanya jangan gawang saja terhadap Wiradika Terima kasih gulang kena ke dalam serpong City Aldo Aldo kepada Faki Faki kepada Revaldo Revaldo kepada Fatlan Masih Fatlan Ada Keanu, masih ada Fatan di sana Dihalau oleh anak-anak Kira Dika Kali ini anak Kira Dika menumpuk pemain di daerah pertahanan cukup banyak Sehingga mereka juga membuat tembok-tembok yang bagus Untuk menahan serangan dari anak Sotok City Cukup efektif pertahanan mereka sejauh ini Fatlan, sayang sekali Masih ada Revaldo, Revaldo coba angkat bolanya Ya kalau ada, Esar Apa yang terjadi sebenarnya tadi harusnya Esar Ditarik tadi oleh anak Kira Dika Saya mungkin Wasi tidak melihat Bisa ada Fakih di sana, Fakih ke tengah dia kepada Esar Esar kosong Aduh sayang sekali, Keanu Keanu Belum bisa melakukan tendangan ke Gawang Terlalu ramai Terlalu banyak anak-anak di dalam kotak penalti Memang lapangan kali ini memang cukup kecil ya Secara lebar lapangan Bisa lihat ini benderanya Ini Gawang ya Jadi cukup kecil Bagus sekali Keanu Sayang Masih di atas Mister Gawang Tendangan dari Keanu Jadi agak sedikit Menumpuk pemain Seandainya Dalam bertahan ya Sehingga agak menyulit untuk melakukan pergerakan Aduh kepada Esar Esar kosong Sayang sekali Kurang Cermat tadi kontroler Esar Anak Kira Dika berusaha lepas dari cengkeraman Anak Sertong City Watan begitu Giat di lapangan tengah Ada Revaldo Masih Revaldo kepada Esar Maksudnya Esar Bagus sekali Esar Tendang ke Gawang Madu Sekali lagi Begitu bagus tadi Umpan dari Esar Tidak dapat diselesaikan oleh Keanu Jadi Sedikit meleset tadi Bagus tadi Umpan dari Esar Tendang kepada Keanu Revaldo ke dalam Aldo Jauh ke depan Esar Sayang sekali Sedikit lagi Esar Masih Revaldo Revaldo Masih Revaldo di kotok penalti Ketengah dia Ada Keanu Nah Pelanggaran Keanu di kotok penalti Lawan tadi Tinggal tendangan Gawang saja Tendangan Gawang saja Untuk anak Uy Radika Sudah dilakukan Dapat diblok oleh Fatlan Fatlan Adalah Revaldo masih disana Revaldo berusaha Melihat teman dia Bagus Revaldo kepada Fatlan Eh Fakih maksudnya Fakih angkat Hampir saja Hampir saja menjadi gol Menyentuh tiang gawang tadi Fakih cuma angkat Sembaikan Keanu Dan gol 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 3-0 3-0 Serpongsi DFC Unggul atas Lira di Kasokat Di pertandingan pertama mereka Di itu turnamen 2021 ini First Anniversary E.T. Cukup mendominasi Anak Serpongsi DFC Di pertandingan pertama ini Berakhir sudah pertandingan Bapak yang kedua Dan Serpongsi DFC Berhasil memenang Pertandingan pertamanya Di turnamen E.T. Anniversary yang pertama ini Dengan hasil cukup Meyakinkan 3-0 Semoga hasil ini Bisa membuat mereka Lebih semangat lagi Nanti main di Pertandingan selanjutnya Dan mendapatkan hasil yang maksimal Terima kasih buat Wira di Kasokat Atau permainan yang sangat bagus Salam kenal Dari Lexi Mewi Dan dari Dari Lexi Mewi Dari Lexi Mewi Kita sesuai pertandingan Serpongsi DFC Yang kedua Kesan lagi Disimpulsi DFC Disimpulsi DFC Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya